Ada seorang nenek tua berusia 90 tahun, namanya Bu Semi. Bu Semi. Tadinya saya mau biar. Bu Semi itu 90 tahun tetapi fisik dan pendengarannya cukup bagus. Malah penglihatannya mungkin lebih bagus dari saya. Karena saya sudah menggunakan kacamata, ibu itu tidak. Dia hidup sebatang kara di Magetan, dan saya sempat, kebetulan saya datang itu begitu saya baca. Saya baca di tribun, saya menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya, saya cari alamat itu dari berita yang dimaksud. Dan Alhamdulillah saya temukan, dan benar, orang ini memang sebatang kara. Dan kebetulan dia memasak, mohon maaf, karena tidak ada beras. Dia harus memakan Tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa, tanpa menu apapun. Saya tahu mungkin ini temuan saya sekatudua. Saya yakin ibu menteri menemukan banyak hal seperti ini, karena wilayah yang ibu tangani adalah di seluruh Nusantara ini. Hal-hal seperti ini tentu banyak ibu temukan. Sementara di sisi yang lain, di desa yang sama, saya karena harus menyelidiki itu, ada orang yang menurut informasi teman saya di lapangan, yang tidak berhak menerima, dia mendapat bantuan. Oleh karena itu, saya tidak ingin pujian. Ini bulan puasa apa yang saya sampaikan ketika saya datang ke sana, wajah ibu menteri yang saya lihat karena begitu berat dan banyaknya tugas yang harus diemban. Tetapi kita sama-sama memiliki niat yang baik, yang sama untuk kemudian bagaimana program bantuan ini bisa tepat sasaran. Demikian, impinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangisan ibu Risma Apakah cukup mengatasi kemiskinan dengan tangisan? Apakah cukup mengatasi kemiskinan dengan rapat-rapat? Apakah tangisan ibu Risma itu sebagai menteri sosial, atau sebagai perempuan, atau sebagai ibu? Apakah tangisan ini mewakili Jokowi? Tentu tidak. Kamis 21 Maret 2024, ketika masyarakat sipil berdemonstrasi ke KPU, Presiden Jokowi malah kabur ke Kalimantan Barat. Sementara ketua KPU juga ngumpet tak mau menemui demonstrasi. Padahal yang demo hari ini adalah seorang pengawirawan jenderal dan banyak sekali sesebu bangsa. Mereka menuntut adanya pembatalan keputusan KPU, menuntut dianggir Gibran wakil Presiden itu. Mereka juga menuntut pemilu ulang. Mereka juga menuntut dimaksudkannya Jokowi, diturunkannya Jokowi sebagai Presiden. Penipuan, kecurangan, dan kejahatan pemilu 2024 ada di depan mata kita. Pemilu dan Pilpres 2004 adalah rekayasa besar seorang mastermain. Kebohongan besar dari seorang Presiden Jokowi. Lalu apa korelasi kemiskinan yang melanda rakyat di Indonesia dengan pemilu? Kini rakyat sulit membeli beras, memberi kebutuhan pokok hidup. Kemiskinan terjadi dan itu fakta di depan mata kita. Begitu banyak lansia yang tak terurus, balita, kekurangan gisi, dan anggota keluarga yang menganggur. Pemuda desa begitu banyak yang menganggur. Sarjana, lulusan SMA, SMP juga banyak sekali yang menganggur. Itu realitas. Apakah Pilpres dengan penuh kejahatan ini menghasilkan kebaikan buat rakyat? Tentu tidak. Apa yang kita harapkan dari sebuah agenda kejahatan? harapan rakyat untuk menulai kehidupan lebih baik jauh panggang dari api. Mungkin aksi jalanan dan ketekuhan akal sehat kita yang mampu memimpin kita semua. Kita menunggu aksi mahasiswa. Kita menunggu mahasiswa kembali menjadi warga negara yang mempunyai kekuatan besar yang membuat perubahan. Bukan tangisan. Bukan juga kabur dari masalah. Rakyat butuh aksi nyata. Jalanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!